Beralih ke Banyuwangi, penutupan sejumlah tambang galian C ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur yang sebelumnya dilakukan oleh petugas gabungan rupanya berbuntut panjang. Para aktivis dan pengelola tabang pun merasa dirugikan dengan adanya penutupan tersebut. Selain itu, proses administrasi pengurusan izin galian C juga dirasa sudah sangat menyulitkan. Buntut penutupan tambang galian C ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur menua protes dari sejumlah kalangan. Sebab, aktivitas penertiban tambang itu dirasa tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak memberikan solusi yang tepat. Para pemilik tambang menilai jika para aparat terlalu arogan dan tidak memikirkan dampak ekonomi bagi para pengelola tambang. Meskipun para pemilik tambang mengakui belum memiliki izin resmi, namun aktivitas galian C dirasa dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, dampaknya banyak sopir armada damtrek yang saat ini menganggur pasca penutupan sejumlah tambang tersebut. Ini kami menanggapinya begini, karena begini, pada dasarnya tambang ilegal itu mereka sudah ada niatan untuk mengurus izin. Jadi mereka secara administrasi izin awal itu mereka sudah berproses. Jadi semua masing-masing punya legalitas awal untuk niatan mereka dari para penambang ini mengurus izin. Itu ada bukti-bukti secara administrasi. Jadi kalau dikatakan ilegal sepenuhnya, itu tidak, karena mereka sudah ada niatan untuk mengurus izin. Nah, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah dari pemerintah daerah sendiri kurang tanggap. Jadi kurang dalam hal ini menanggapi terkait niatan mereka untuk mengurus legalitas. Jadi niatan mereka ada. Sementara itu, di sisi lain, penutupan tambang ilegal sangat diapresiasi masyarakat salah satunya Wahyu Widodo, yang juga merupakan aktivis pengamat lingkungan. Pria yang dijuluki Raja Sengon itu sangat mendukung kinerja para aparat yang telah menutup puluhan tambang tak berizin tersebut. Namun terkait hal ini, ia menilai jika kementerian ESDM dan investasi seharusnya ikut bertanggung jawab dan tidak tinggal diam pasca adanya penutupan tambang ilegal di Banyuwangi. Sebab penertiban tambang tersebut dapat menimbulkan efek konflik sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, terkait dengan teknis pengurusan perizinan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada kejelasan dan terkesan berubah-ubah. Harusnya yang bertanggung jawab semuanya yang di sini. Ya itu tadi kan saya sudah ngomong, harusnya dinas terkait proaktif dengan menambang gitu loh Mas. Harusnya dinas terkait, ya contohnya pendampingan-pendampingan pengurusan izin itu harus dibantu gitu loh. Kalau dibantu tidak tahu caranya kan mereka juga bingung nanti gitu loh. Harusnya dikasih pemahaman, pemaparan, didatangi satu-satu dinas terkait itu yang punya tambang-tambang itu, dikasih masukan, dikasih paparan gitu loh. Caranya begini, kalau nambang tidak punya izinnya nanti akibatnya begini. Nambang kalau punya izin akibatnya begini. Untung ruginya kan harus dipaparkan di situ, didatangi satu-satu. Menurut saya kayak gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Mohd Hasbi, Nasional TV melaporkah.